Halo, hari ini aku mau buat bolu keju. Dan bahan instan yang akan aku pakai kali ini adalah sponge cake mix vanilla flavor dari pondan. Ini dia, seperti ini. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan di sini ada 75 gram mentega atau margarin yang sudah dilelehkan, 3 butir telur, dan ada keju cheddar. Ini akan kita pakai secukupnya sebagai taburannya nanti. Kemudian, untuk pelapis atau krimnya sendiri, aku pakai whipped cream instant. Ini dari HAN, sebanyak 200 gram. Dan air dingin itu 400 mili. Bahan lain atau alat-alat yang perlu disiapkan adalah loyang, diameter 18 atau 20. Kebetulan aku punya 20, jadi aku pakenya yang diameter 20. Kalau seandainya kalian punya yang persegi pun tidak apa-apa. Dan tentunya kita perlu mangkuk atau tempat untuk wadah untuk mengocok. Langkah pertama yang akan aku lakukan adalah aku akan mengocok telurnya terlebih dahulu. Nah, ini pastikan suhunya suhu ruang. Telur akan kita kocok dengan kecepatan sedang atau tinggi juga boleh sampai dengan dia mengental atau mengembang. setelah telurnya mengembang, aku akan masukkan sponge cake mix-nya atau bahan instannya ke dalam telur. Kemudian kita akan kocok lagi sampai dengan dia benar-benar mengembang atau sampai dengan dia kaku. Nah, ini sudah kaku atau sudah mengembang dan ini adalah optional. Aku akan menambahkan vanilla extract sebanyak 1 sendok teh. Tapi sekiranya mau di skip pun tidak apa-apa. Kalau kalian mau tambahkan vanilla bubuk, itu juga boleh. Ini hanya untuk menambahkan agar aroma vanilanya itu lebih kuat. Lanjut, aku akan masukkan butter atau margarin yang sudah dilelehkan. Di sini aku pakenya butter. Dan ini kita akan aduk sampai dengan rata, tapi sebaiknya tidak menggunakan mixer. Karena biasanya itu akan membuat adonannya menjadi kempes. Untuk mengaduk adonan kue, sebaiknya kita menggunakan teknik yang modelnya melipat seperti ini. Jangan diaduk terlalu keras karena nanti dia akan mengempas. Nah, pastikan bahwa margarin atau butternya itu tidak ada yang mengendap di bawah atau di tengah-tengah adonan kita. Karena itu juga akan membuat nanti adonannya menjadi bantet. Nah, ini sudah tercampur rata. Dan aku akan segera pindahkan ke loyang yang sudah aku siapkan. Dan sudah aku olesi dengan margarin, juga sudah aku alasi dengan kertas. Aku akan masukkan adonannya ke loyang. Nah, pastikan kalau kalian akan menggunakan kukusan untuk membuatnya atau seandainya mau dipanggang, pastikan alat yang kita gunakan itu sudah dipanaskan. Di sini aku menggunakan oven dan ovennya sudah aku panaskan di suhu 180 derajat. Kita akan menggunakan api atas-bawah. Nah, untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan, aku akan hentakkan loyangnya beberapa kali saja. Oke, ini sudah cukup dan aku akan masukkan ke dalam oven. Untuk langkah awal, aku akan oven selama 25 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya apakah sudah cukup atau belum. Nanti bisa kita tambahkan. Ini semua tergantung kepada oven masing-masing. Sambil kita menunggu bolunya dipanggang, aku akan membuat whipped cream-nya. Ini sekedar tips dari aku. Sebelum membuat whipped cream itu sebaiknya, mangkok yang akan kita gunakan dan juga whisk yang akan kita pakai itu sudah dimasukkan ke dalam lemari es di bagian es. Dan sebaiknya juga untuk airnya itu adalah air dingin. Langsung aku akan masukkan adonan whipped cream instant. Ini aku pakai merk Haan. Aku akan langsung taruh ke mangkok aduknya. Ini rasanya sudah sedikit manis, jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Dan kemudian aku akan masukkan airnya. Nah, di sini kita akan mengocok dengan kecepatan tinggi. Ini tidak perlu terlalu lama. Hanya sampai dengan dia kaku. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah kaku. Ini seperti ini sudah cukup. Dan ini aku akan segera masukkan ke lemari es sambil menunggu nanti bolunya itu selesai dipanggang. Nah, ini sudah 25 menit. Dan aku akan tambahkan 5 menit. Tapi apinya akan aku pindah ke api bawah. Nah, 5 menitnya sudah. Nah, lanjut aku akan pindahkan api atas dan aku akan panggang selama 5 menit. Nah, ini berarti kita sudah memanggang sekitar 35 menit. Aku akan tusuk untuk mengetes apakah adonannya benar-benar sudah matang atau belum. Apabila sudah tidak tersisa ada basah di dalam lidi kita, berarti itu sudah matang. Nah, ini sudah bersih. Berarti tidak ada lagi adonan basah di dalamnya menandakan bahwa bolu kita sudah jadi. Nah, bolunya ini harus kita keluarkan dari loyangnya. Dan kemudian kita akan diamkan di suhu ruang sampai dengan benar-benar dia tidak ada panasnya sama sekali. Baru habis itu kita akan hias dengan whipped cream dan keju parut. Ini kue bolu yang sudah jadi. Dan aku akan membuang kulit atasnya agar nanti whipped creamnya akan benar-benar menempel di bolunya. Tapi kalau kalian males melakukannya pun tidak apa-apa. Ini bisa diiris sedikit-sedikit. Tidak perlu khawatir apabila permukaannya tidak rata karena nanti ini semua akan tertutup. Yang penting kulitnya itu terangkat. Dan nanti whipped creamnya akan benar-benar menempel ke kue bolunya. Sekarang langkah selanjutnya aku akan menghias dengan whipped cream atasnya. Bagi teman-teman yang mau juga menaruh whipped cream di sampingnya, ini juga boleh dibuang kulitnya. Tapi aku di sini hanya akan menaruh cream di atasnya. Makanya tidak aku kulitin samping-sampingnya. Nah ini langsung aku akan taruh. Tadi whipped creamnya sudah aku taruh di plastik segitiga seperti ini untuk mempermudah. Tapi seandainya kalian tidak punya, boleh langsung dioleskan saja. Banyaknya whipped cream pun disesuaikan dengan selera masing-masing. Seandainya kalian suka dengan whipped cream yang tebal, bisa dilakukan beberapa kali atau sampai dengan ketebalan yang kalian inginkan. Aku akan ratakan sedikit bagian atasnya agar sedikit lebih rapi. Tapi kalau misalkan seandainya kalian mau langsung saja juga tidak apa-apa. Lanjut aku akan parutkan keju cedar di atasnya. Di sini aku pakenya kraft, tapi kalian boleh pakai merek yang lain. Nah ini dia, bolu keju kita sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.